Halo, di episode kali ini saya akan membahas sedikit tentang Racktime. Racktime adalah salah satu genre musik yang dikhususkan seperti blues. Musik tersebut berasal dari orang kulit hitam yang baru saja melepaskan diri dari perbutakan orang kulit putih. Pada waktu itu mereka mempunyai dunianya sendiri dan mengembangkan institusi mereka serta budaya mereka sendiri. Karena mereka terpisah dari komunitas orang kulit putih. Pada akhirnya mereka mengembangkan sebuah style yang dikhususkan untuk pertunjukan atau hiburan yang pas dengan kebutuhan khusus mereka dan mengekspresikan kepribadian mereka. Hal tersebut tidak diharapkan untuk dianalisis atau bahkan dimengerti oleh kelompok orang kulit putih. Dari mulanya musik Rack telah dikaitkan terutama dengan piano. Sebagai budak, musisi kulit hitam tidak memiliki banyak akses untuk piano. Karena itu mereka membeli organ kecil. Juga dikarenakan harga piano terlalu mahal. Mula-mula pemain musik Rack ditemukan di selatan dan di pesisir timur. Mereka bermain piano di tempat makan murah, tempat hongkitong, salon, dan penyelaman tepi sungai. Seringkali mereka hanya mendapat geji yang kecil. Mereka bermain musik menggantikan sebuah orkestra untuk didengarkan maupun untuk mengiringi tarian. Dan karena sedikit dari pemain piano Rack yang dapat membaca notasi musik pada saat itu, hal tersebut mengundang perhatian penerbit novel untuk menjelaskan tentang gaya bermain musik mereka. Gaya musik piano Rack yang disebut juga jik piano oleh beberapa orang adalah hasil dari praktik musik dansa di kalangan orang kulit hitam. Jika pada masa-masa sebelum perang, para budak menari-nari dengan diiringi musik viola dan banjo, dan elemen perkusi disediakan oleh hentakan kaki para musisi. Dalam musik piano Rack, tangan kiri mengambil alih tugas menghentak dan menepuk. Sementara tangan kanan menampilkan melodi yang disinkronkan, menggunakan motif yang mengenang nada yang dimainkan pada viola dan banjo. Hanya ketika musik Rack, musik yang dikembangkan oleh pemain musik kulit hitam untuk hiburan rakyat mereka sendiri, tidak diketahui secara pasti kapan pertama kalinya musik Rack muncul di panggung musik Amerika yang lebih luas. Referensi sastra untuk Jit Piano mengaitkan istilah tersebut dengan pertemuan sosial di panti-panti kelas menengah Afrika Amerika selama kuartal terakhir abad ke-19. Jit Time mengacu pada musik yang lebih hidup daripada musik klasik konvensional, dan mungkin termasuk sinkopasi. Istilah ini merupakan cikal bakal dari istilah Rack Time. Karakteristik dari lagu Rack Time adalah memiliki bass yang biasa dan lugas, dan melodi yang disinkopasi secara ringan. Salah satu komposer paling berperan dalam musik Rack adalah Scott Joplin, dan komposisinya yang paling penting diantaranya adalah Maple Leaf Rack dan The Entertainer. Musik Rack kemudian juga mengundang perhatian dari komposer kulit putih seperti Debussy dan Stravinsky. Debussy adalah seorang komposer Eropa, dan dia adalah yang pertama kali memperhatikan musik baru asal orang kulit hitam ini. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.